Intro Sekitar 240 anak-anak usia dini mengikuti ajang kreasi gebiar karnaval dalam rangka HUTNI ke-73 tahun 2018 di Kabupaten Majalengka. Acara yang berlangsung di lapangan desa Louis Munding ini berlangsung meriah dan menjadi perhatian masyarakat sekitar. Anak-anak tampil dengan menggunakan kostum yang menyesuaikan tema profesionalisme TNI untuk rakyat. Bukan hanya itu saja, ratusan anak-anak Kober turut menampilkan tarian tradisional lengser yang selanjutnya memberikan kalung bunga kepada camat Louis Munding Adesia Pudin layaknya orang dewasa. Mansur Muspika juga melepaskan balon ke udara sebagai tanda dimulainya perlombaan kreativitas anak-anak Kober. Dalam perlombaan untuk anak usia 3 tahun ini, tidak sedikit anak-anak ketika naik ke panggung merasa malu. Bahkan ada yang menangis setelah berada di atas panggung. Anak-anak yang menggunakan kostum TNI dan Polri juga dilombakan dengan lomba kecepatan merangkai bendera sangsa kamera putih. Di samping acara ini diselenggarakan oleh Bung Kaudi untuk mendidik anak-anak Bung Kaudi untuk mencintai TNI dan NKRI. Harapannya ke depan untuk bisa dilanjutkan pendidikan usia dini ini, jadi diaplikasikan di lapangan. Jadi setelah besar harapannya bisa dilakukan apa-apa bisa dilanjutkan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!